Halo teman-teman semuanya jumpa lagi di channel kita hari ini kita lanjut lagi mau review kali ini kita sesuai dengan request teman-teman di channel youtube kita yang ingin direviewkan speaker pasif protektor yauspro yang tipe KND215 untuk harganya ini nah ini harganya seks kita ambil ya teman-teman ini yauspro KND215 pro harganya Rp15.999.000 jadi biar teman-teman nanti pasti komentar loh mas harganya sekalian oke ini harganya kita tindukan espro KND215 pro harganya Rp15.999.000 speaker nya ini menggunakan speaker 15x2 15-15 Twitter naik ada depoannya di Twitter ini sama ya 15-15 terus Twitter jadi ini speaker pasif produk dari espro jadi harganya Rp15.999.000 ini sel pasang jadi bukan satu tapi sepasang kanan dan kiri dan juga power amplifier yang kita akan review adalah paslab di P4000 harganya ini Rp6.799.000 dua channel ini produk dari paslab power amplifier pasal ini power amplifier yang familiar kelas space series ya karena di paslab ada P4000 P5000 P8000 di dalam juga ready untuk P8000 spesifikasinya ya dari Xpro KND215 ini untuk KND215 pro ini wattnya di 900 watt kalau kita menggunakan satu pokoknya jadi 900 watt karena per pokok nanti kita satu channel power ya karena bermain di 4 ohm dan power yang saya gunakan ini di 8 ohm nya 800 watt P4000 ini 8 ohm nya ini 800 watt per channel dan kelasnya juga jadi makanya kalau teman-teman semuanya pengen punya pengen punya power amplifier yang lepas buat espro KND215 salah satunya ini bukan itu oh iya ganti kau sini ya Oh iya oke untuk spesifikasi power di belakang CC untuk pasang saya nah ini untuk power P4000 fiturnya nanti diantaranya teman-teman selain power ini dua channel bisa di-bridge jadi bisa di-bridge ya jadi bisa di stereo parallel dan juga di-bridge modenya jadi kalau teman-teman nanti pengen bridge power P4000 ini jawabannya adalah bisa nanti instruksinya ngikut ini ya kalau di-bridge berarti plusnya ini minusnya ini atau kalau nanti menggunakan speedcon nanti menggunakan ini nah satu plus sama dengan pos A nah ini kalau kita bermain break nanti bisa-bisa kalau saya lebih mudah lewat sini ya untuk pengertian pengertiannya kalau nanti kita menggunakan mode beri teman-teman terus Oh sentifitasnya nanti bisa diatur 1.0 volt 1.4 jajikan 0,75 dan ini malah tak buat pelan ya ini sentifitasnya saya buat 1.4 volt idealnya ini sebenarnya 1.0 volt ya kalau kita pakai mixer nanti mungkin seperti itu tapi ini saya buat pelan sengaja di 1.4 volt karena saya menggunakan input HP terus outnya bisa pakai speak on dan juga bisa langsung bidding pos disini terus outputnya kalau mau kita parallel juga ada out A dan juga out B ini power dari paslab langsung ya tak pasang ini nanti saya nyobanya langsung dari HP ini saya pasang di channel A yang saya tuh saya pasang di channel B ini input HP Canon to 3,5 nah ini 3,5 ini nah ini jadi langsung ke HP saya ya ini tanpa bantuan mixer saya nyoba hari ini murni tanpa bantuan mixer dan saya akan coba di jenre lagu dangdut nah ini jenre lagu dangdut cek sound teman-teman nanti dengarkan sendiri bagaimana clarity nya jadi ini tanpa mixer ya clarity nya produk dari paslab P4000 kalau dipasangkan sama espro KND215 ini sesuai dengan request teman-teman ya mas aku pengen punya ataupun pengen beli espro KND215 kalau power yang jual channel pastinya yang apa ini jawabannya produk dari paslab P4000 jawabannya adalah ini produk dari paslab P4000 ini menjadi produk power amplifier yang paling pas kalau dipasangkan di KMD215 Pro teman-teman oke sekarang saya cek sound dulu dan teman-teman bisa dengarkan langsung ya untuk suaranya TN215 Pro ya Oh belum di nyalakan maaf saya nyalakan dulu sudah saya nyalakan on ya nyalakan sudah siap digunakan selamat menikmati 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 selamat menikmati